assalamualaikum brader emm 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 apa ya wuh panggi youtuber eh kali ini gue mau ke itu ya kemana ke tempat wisata ya tempat wisata yang paling hit di garis selatan nih pantai tando pokoknya kita mau ke situ nih usun wari pagi-pagi nih pokoknya biar seru emm sebetulnya banyak yang pada olahraga ya kalau hari minggu biasanya gitu oh iya salam banget aja dari gue Sanjang Motovlog kebalik lagi di channel gue sekarang di kegiatan si waripan ini ya yang penuh-penuh enggak jelas gitu enggak tahu pokokan hujan enggak ya pokoknya gitu lah ini celahnya lagi mendung tapi cerah tapi mau pilih yang mana gitu tapi gue lebih baik pilih cerah ya lebih enak gitu dan kalau cerah itu lebih semangat daripada kita enggak ada semangat-semangatnya gitu dan hari ini gue bulan pertama sunmori ini sunmori pagi-pagi sendirian sambil lihat-lihat yang pada liburan ke wisata Tantolo yang dari luar kota pada sini nah dilihatnya sih dari kemarin banyak yang liburan ya yang ke Tantolo tapi nanti kita cek aja di sana di daerah ya teman-teman ya karena perjalanan juga lumayan dekat gak jauh amat terlihat pengisian juga pada ngantri nih gak tahu kenapa nih pada ngantri mulut dari kemarin aduh gak tahu ini hari libur atau apa ya oke kita lanjut aja jalan oh ya teman-teman udah pada ke sini belum ya pagi yang belum ayo buruan ke sini ombaknya lumayan besar nih bagi yang suka berenang betul-betul yang berenang di pantai ya bukan di tolong berenang yuk teman-teman yang ke sini ya mau kenapa yang berenang ya takut ya gitu ya eh soalnya kan berenang di pantai itu beda sama di tolong berenang di tolong tak ini teman-teman sama kolah sama sama yang alam itu beda banget auranya beda tapi yang yang ini apa ya apa ya bingung gue intinya kalau mau berenang di santol itu jangan ini ya jangan sempat apa ya cukup di pinggir-pinggir aja sempat bagi yang belum paham berenang di laut ya lebih baik berenangnya di pinggir-pinggir aja sampai sampai pas pembak atau sugerong ngombak itu sangat ke apa ya sangat bikin takut gak pernah dong ke apa ya ke gulung ngombak ya sampai aduh apa ya itu cangkeng 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 itu apa sih ya pokoknya sebenarnya itu hampir apa ya mantep dong hampir aduh pokoknya ngeri-ngeri sedapnya sedap 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 benar-benar ada banyak yang jalan-jalan nih kalau pagi hari ini pergi ini ibu-ibu pada sudah selalu kemana ya sudah tahu biasanya kalau hari minggu ya seperti inilah di kegiatan anak-anak muda yang lagi pengen olahraga pas gitu pandai gitu pokoknya kalau udah pagi hari ini hari itu ya tenda banget sebenarnya oke teman-teman ini kalau mau ke sengelang kita belok kiri ya dari sini sebelum kantor kita ada sengelang juga belok kiri ke sini nih pokoknya lumayan dari situ lima menit sampai pantai ya oke cuy kita udah sampai di kiko ya di santolo juga kita sampai di sampai mana daerahnya cuy kita belok kiri sampai tujuan ya bentar lagi wah rame banget lihat banyak yang ngelola aja ya pagi-pagi ya mantap lah pokoknya lihat tahunnya gue bakal di apa ya bakal di di dipertaring atau enggak ya enggak-enggaknya kalau setelan kayak gini enggak deh soalnya biasanya kalau setelan ngotak gitu eh kumplit lengkap plus ya kelihatan nggak yang dari kotanya pasti bakal di berhenti ini disini jadi kalau setelannya gue kayak orang mau olahraga gitu terolong olahraga hahaha pasti ya bakal lanjut-lanjut aja lah tembanya oke brother ini ya tiket masuknya brother ya emm wow cuman kabobanya lagi pada mantap lah oke nih wow banyak-banyak yang lari-lari men dddd biasanya parah nih sampai sarah nih sampai ujung nih yang pada lari-lari nih mantap banyak lah ya kalau sebelumnya ini ya seperti ini lah Tantolo seperti kita bahasa Tantolo yang tepatnya di daerah Angkar Selatan banyak yang lari brother banyak yang lari pokoknya wow banyak yang olahraga pastinya kalau ini itu rame banget sebenarnya ini baru pada perancong-perancong yuk pada ke sini main ngebain berenang di apa ya berenang di ombak yang lumayan hebat kalau dipakai bapak curving ya pokoknya enak tuh nanti gue nyobal gue beli gue beli itu ya lancar ya kalau sudah di Youtube ya mudah-mudahan ya nah nanti pindah ke sini nih kita kapalnya yang dari sana pindah di sini wow ini banyak juga nih penginapan singlet baru-baru baru-baru berdiri nah inilah lapan bener ini lapan dan apa ya waduh liatkan Tantolo-tantolo nya mantap nih pada arah-aranya nih banyak segini nih mantap 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 pokoknya iya pokoknya mantap baik nggak nyelas ya tuh liat bantainya berenang banget tuh banyak yang lari-lari gua ngomong berkuatan ya sorry ya brother masih belum lancar masih ada masih di tahap 50% kebawah misalnya nanti dari tahapnya 50% ke atas ya iya lalu boleh lancar lah semuanya lah kemennya atau apanya ya openingnya semuanya lancar ya ya droby droby gitu lalu inih aduh-aduh-aduh apa sansek aku isi yang belum bisa ada-ada event ya оф sebetul pagi-pagia RI Like allow za 1996 dokon untuk bawa tapi kalo untuk dia masuk tiket tapi ini lumayan murah ya untuk nggak tahu sih gue soalnya belum pernah Pake ticket jika umur ribu preaching ya tapi ya sekitar Sosier ini boleh dibuka atas ya per motor atau apa, kita udah ngebahas ke 2020, pokoknya segitulah ini mantap ya bukannya disini tuh kan, ini kompleksnya, kompleks penginapan ya yang disini tuh, ya penginapannya ya, main tercangkau juga ya, kalau bukan hari kak, atau tahun baru tuh liat, banyak yang jualan ikan tuh liat beder-beder tuh, banyak yang jualan nih, pagi-pagi, ada sungai itu tuh liat, sampe mana ya ini liat aja, sekanalah, bodoh lama lo liat, bro, disini tempat kendaraan nanti ya tempat berkendarnya para raku ya, raku ya, raku ya aduh, panjang banget disampaikan ya nanti kita, kalau waktu luar, kita nyebrang ya ke sana, ke Mercisola ya semua hidup gue juga berdua kali nyebrang disana ya tuh, kita liat embaknya bener-bener ya coba lagi ketiap dulu ya, kalau nyebrang nih, kitaran gue cengit seorang mantap tuh, mantap, 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 panit banget tuh mantap banget tuh lihat orang-orang ya lihat orang-orang ya lihat orang-orang ya lihat orang-orang ya sorry, coba lihat padang tuh, lihat dadar kayak gini lah, tuh, banyak yang foto-foto di atas, apa ya di atas itu ya wah, punya indah banget lah, beginilah tapi lumayan panas juga sih nanti kita ke sana, nyobain tuh ke tempat yang mancing lah kapan-kapan ya, kalau waktunya lebih panjang sore-sore enak tuh nih ke sana ya samai banget eh, lumayan ngegrup bapa-bapa nih pada kemana nih ayo, aku la urancin berkua emang kayaknya ah gak ayo udah kebaik aja ayo 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 kita lihat-lihat kantainya dari sebelah sana saya beli ikannya di sini nih saya beli ikan di pasar mulutnya banyak juga ya akhirnya beli ikan di pagi-pagini dulu kita langsung nge-vlog di sini ya cuman itu masih pakai handphone belum bisa banyak orang lagi tuh lihat berjir-jir mantal banyak yang lari-lari sampe juga ya sendalo ya ini lu kalau hari ha atau apa ya pokoknya disini tuh paras tuh sampe ujung tuh parkirnya sampe macet tuh di sini kalau hari-hari ini ya hari-hari apa ya seperti ini udah liburan lembaran gitu tapi wow isinya ya parkirnya panjang banget sama macetnya minta ampun ya disini buat temen-temen yang usinya lebih baik sore aja nih disini soalnya panas banget ya apa yang nyoba disini nih lihat-lihat santainya ya biar apa ya biar lihat disini aja tuh banyak yang nggak apa ya pagi-pagi udah main banana boot mantap ya mantap ya mantap ya ini kalau berenang pagi-pagi ini dingin banget nih sumpah aduh itu yang pagi pada selfie mantap nih ada kakak-kakak tuh yang pagi pada selfie kita lihatin dong kayaknya orang luar tuh akhirnya kalau orang sini ya buru amat jangan-jangan lebih rapi juga ini ah udah ya udah mau putih jam berapa sekarang sepertinya lah hmm udah sumbernya sih nggak banyak ini ya nggak main dulu ya naik konten kita berenangnya biar ceru ayo kita baliklah sudah yang juga ada yang apa ya hari ini juga gue mau menutup anaknya katanya mulut yang lupa secara soalnya dia selalu kupilih buat jadi apa ya penyebar bendera sepertinya eh apa ya nah sekarang kita nyebrang ya kita nyebrang sampai nge-review tempatnya daerah sana soalnya gue udah lama juga nggak pernah nyebrang juga ya ke sana dan kita ekos lah tempatnya kayak ya keindahan-keindahannya kayak gimana ya sampai kita lihat mancing-mancingnya pokoknya di bikin seru aja ya wah pada lari mantap nih seru juga ya lari-lari minggu ya mudah-mudahan nggak bisa olahraga kayak orang lain misalnya gue jalan olahraga juga ya tuh lihat banyak tetetek-tetek sekolah pada lari-lari wah banyak yang jejaan-jajan simul ni ddddd Rune Wow Mungkin videonya tampil di sini dulu ya Karena ini dulu udah mau siang, mau jam 8 Sebenernya juga masih yang besar nih Kalau nanti sama anak-anak di sini Ah, di jemput ini sih Tapi olahraga ya Oke teman-teman Bagi yang suka video B Monggo, klik Apa ya Jangan lupa komen, like, and share ya Jangan lupa di subscribe juga ya Channel gue, Kencang Wattebook Next, kita lanjut ke tempat yang Yang lain lagi ya Yang tempat wisata-wisata yang lain Oke Sampai di sini dulu teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam youtuber bunga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya